assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama Andri Yosida channel guys oke selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam guys tergantung kalian nontonnya kapan gitu guys Aduh panas eh oke selamat datang buat kalian yang baru gabung di channel gua guys dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe gua sampai hari ini guys jadi ini gua mau kerja guys mau kerja gua minggu ini kerja jam jam 2 siang sampai jam 10 malam guys kalau di Jepang itu ada istilah oso bang oso bang dan kalau di Indonesia ya sip sip dua lah gua jam 2 kerja biasanya gua jam setengah 2 berangkat tapi ini gua agak lebih cepet guys berangkatnya ini baru 12.55 udah berangkat gua soalnya gua mau pergi ke ini dulu guys mau pergi ke ATM mau pergi ke ATM mau pergi ke ATM ngambil duit terus beli rokok beli bensin langsung kerja guys berangkat kerja kalau kerja gua kesana guys ke kiri tapi gua mau ke ini dulu ke kanan dan ini cuacanya cerah banget guys setelah minggu kemarin itu di dilanda hujan hujan deras banget guys hampir daerah daerah kayak pegunungan gitu guys ada yang lonsor ada yang banjir pokoknya semua akses ditutup guys gua nggak bisa keluar gitu guys tapi kalau ini udah udah lumayan udah mulai cerah lagi kayaknya mulai sekarang udah natsu bener guys panas banget guys oke gua belok sini aja gua belok sini dan gua mau ke ATM dulu di sini nih mamak-mak oke dan gua udah ngambil duitnya sekarang gua mau beli bensin eh sebelum sebelum beli bensin gua mau beli rokok dulu guys rokok dulu di 7-11 ada cewek orang Vietnam kayaknya itu juga kayak susah juga guys oke ikuti saja perjalanan gua menuju tempat kerja guys dan ini suasana dan ini suasana kota suasana kota tempat gua tinggal guys oke dan gua mau beli rokok dulu di sini nih di 7 ini nih oke pokoknya ikuti saja guys oke tunggu aja ya oke 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 sekarang gua mau beli bensin ini gua habis beli rokok dan ngerokok dulu ini nih udah kedip-kedip nih ini kalau di Jepang itu kalau udah kedip-kedip kayak gini bahasa Jepangnya bimbomaku bimbomaku itu tanda-tanda kemiskinan kemiskinan bimbomaku tipe mas katanya kalau bimbomaku tipe mas tuh tanda-tanda kemiskinan udah nyala katanya jadi bensin itu harus bensin udah harus diisi aduh aduh dan gua ini lupa lagi ya nggak bawa sarung tangan oke lanjut dan sekarang gua mau beli bensin dulu guys beli bensin di Jepang oke disini beli bensinnya jadi bensin di Jepang itu harganya seratus lima puluh tujuh seratus lima puluh tujuh itu kira-kira ya dua puluh ribu ya eh dua puluh ribu dua puluh ribu kayaknya dua puluh ribu yen guys ah 15.000 aja lah 15.000 oke gua mau beli bensin seribu aja beli bensin seribu nah woi kelak biasa gua pakai tika do oke harga oke sanggup beli seribu weh masukkan duit nak tayo tayo lamun pasti saya sebelum ngisi teh kudu di iya guys si masa kudu pencet iya sedengki sedengki itu ametanya trum oke kita isi oke 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 beli bensin udah kita langsung kita langsung berangkat kerja guys masih cepetnya nambahnya empat titik doang guys Singapura oke oke dan di video kali ini gua mau ngebahas tentang motor guys jadi di Jepang itu di Jepang itu kalau pakai motor misalkan kalau mau boncengan guys mau boncengan itu ada aturannya guys ada aturannya aturannya itu kalau misalkan kita udah punya SIM udah punya SIM dan SIM itu udah berlaku satu tahun kita baru boleh boncengan guys dan boncengan itu boncengan juga harus di jalan biasa kayak gini guys karena ini karena motor gua 400 cc atau 400 cc ya jadi bisa ke tol kalau di jalan tol itu harus harus 3 tahun dulu berlaku SIM baru boleh boncengan guys jadi itu kalau mau boncengan itu enggak sembarangan guys enggak sembarangan bonceng-bonceng aja guys itu sebenarnya di Jepang itu ketat banget guys sebenarnya sih kalau mau boncengan langsung juga aman-aman aja kalau enggak ketangkap polisi jadi kalau misalkan kita nih belum berlaku satu tahun terus boncengan kayaknya polisi juga nggak bakalan ini tapi kalau misalkan kita melanggar pelalu lintas terus kena ditangkap ditilang sama polisi kayaknya bakal dilihatin ininya ya dilihatin simnya ini berlakunya kapan ini bikin sim gitu gitu terus kalau ketahuan boncengan ya udah bakal kena tilang bakal jadi nambah pelanggarannya guys jadi kayak gitu guys kalau di Jepang itu bener-bener ketat banget dan peraturannya bener-bener ini pokoknya lah Jepang itu keren guys gua aja peraturan kayak gini baru tahu di baru tahu gitu guys oh ternyata di Jepang itu kayak gini gitu loh jadi gua tahu peraturan ini emang gua kedulu-dulu bikin sim memang lewat ini guys lewat sekolah gitu jadi kursus nyetir sekolah nyetir di Jepang gitu jadi semuanya hal dasar sampai hal yang ini gitu guys dibahas semua gitu termasuk peraturan-peraturan bocengan kayak gini guys mungkin orang-orang masih banyak yang belum tahu gitu guys bahwa boncengan itu ada peraturannya oke lah video ini gua akhirnya sekian aja guys Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys dan ini gua udah mulai mau nyampe ini mau nyampe ke tempat kerja gua guys ini tempat kerja gua ini disini nih kalau masalah lalu lintas itu bener jepang itu diperhatikan banget oke ini gua udah nyampe dan disini ada banyak sepeda-sepeda ya anak-anak ini guys anak-anak magang anak-anak magang ada orang Thailand ada orang Indonesia dua negara sih oke guys jadi video ini gua akhiri sampai sini aja guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.